Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Syekh, Masih Batuk. Nah, itu kita dengar suara itu sepertinya kita tahu siapa orangnya. Tetapi karena kan pakai masker jadi kan tidak jelas. Dan misalnya tidak batuk mungkin ini lebih horror ya. Dan mungkin tidak bisa kita lihat kalau misalnya full durasinya itu akan terjadi seperti apa. Mungkin tidak beredar di Youtube, mungkin beredar di situs-situs gelap ya. Itu salah satu pemikiran. Mungkin berpikir itu adalah sebuah momentum ingin melakukan sesuatu. Tetapi kok pakai Assalamualaikum ya. Ini apakah hal yang benar? Misalnya orang mau memasuki ruangan seorang perempuan. Kalau bukan muhrim ya. Dan juga bukan dalam rangka kepentingan yang diijingkan syariat. Misalnya mau mengubati dan tidak ada orang lagi. Sepertinya tidak relevan dengan Assalamualaikum. Allahumma Dina Adasabil. Kenyataan-kenyataan seperti ini selalu berseliwuran di tengah-tengah dunia kita ya. Yang seperti itu mungkin yang terungkap saja. Yang tidak terungkap pun mungkin banyak. Saya juga tidak memastikan apa yang terjadi di situ. Cuma kalau kamu tonton di channel-channel lain itu kan sudah agak tajam narasinya. Ya ini bicara tentang siapa, dikaitkan dengan apa, dan kasus apa, kan begitu. Sesama muslim ya. Sesama muslim itu maksudnya kita tahu orang ini muslim. Semuanya muslim. Sebetulnya tidak boleh kita bicara tentang hal-hal yang tidak baik. Karena ribah atau membicarakan keburukan orang lain yang muslim itu bukan hal yang dibolehkan. Tetapi ada ka'idah. Ida ta'arodotil mupsidatani. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, sama-sama meruksak, dan bertentangan. Jadi ta'arod itu bertentangan. Fal'ahdu bi'akhoffihima dororon. Maka ambil yang lebih kecil motoratnya. Jadi dua hal ini maksudnya bertentangan itu. saling terkait. Ada dua keburukan. Keburukan A, keburukan B. Ini posisinya sebagai mota'aridotai ini. Dua hal yang bertentangan. Apabila satu tidak dikerjakan, maka yang satunya akan terjadi. Kalau yang satu yang dikerjakan, maka yang satu ini tidak terjadi. Maka kira-kira kalau keadaan seperti itu, mana yang kita ambil? Maka kita kerjakan yang lebih kecil motoratnya. Bagaimana mengkasuskan? Misalnya ada seorang tokoh. Tokoh. Kita sudah anggap orang itu panutan. Bahkan mungkin memimpin lembaga pesantren. Di situ ada santri. Ada santri putra, ada santri putri. Terus omongannya didengarkan orang. Artinya panutan. Tetapi orang ini terbukti secara kuat ada penyimpanan. Ada hal-hal yang membahayakan sekali. Ya pelecehan atau apa. Atau mungkin mengajarkan hal-hal yang tidak benar atau apa. Itu kan posisinya, dia itu motorat namanya. Mafsadat namanya. Dia itu mengancam kerusakan. Tetapi, satu sisi ada pilihan untuk mencegah ini. Yaitu kita bicarakan. Kita publikasikan itu. Ini kan juga bukan hal yang baik pada dasarnya. Kenapa? Karena mempublis aib orang itu tidak baik bagaimanapun. Nah, di antara dua hal ini, mana yang lebih ringan? Keburukannya. Ya tentu membicarakannya. Kenapa? Karena membicarakan dia. Oke, menjatuhkan nama baiknya misalnya. Tetapi kalau dibiarkan tetap punya nama baik, bahayanya lebih besar. Nah, itu logika sederhana dalam masalah hukum. Jadi, ketika kita mengkritik seorang publik, publik figur atau apa, mengkritik ustad atau mengkritik apa, itu mesti berangkat dari satu tujuan yang tidak hanya bicara masalah orang, ini keliru, ini yang benar. Bukan masalah itu sebetulnya. Tetapi ada hal-hal lain, yaitu orang ini bicara di depan publik. Sehingga kita kritik juga di depan publik, walaupun ini juga tidak sepenuhnya benar. Kalau tidak mengingat, apa konsekuensi dari pembicaraan itu kalau tidak dikritik. Sehingga itu akan dianggap kebenaran. Jadi, ini sama-sama pilihan yang pahit, tapi dipilih mana yang tingkat pahitnya itu lebih rendah. Nah, itu namanya kaedah ta'arudatuh al-mupsidatah ini. Atau al-mupsadatah ini. Jadi, posisinya memang harus berkaitan. Kalau bahasa gampangnya itu, ada kaedah juga itu, dorurat mungkin ya. Ad-doruratuh tubihu al-mahdurat. Kalau tidak ada cara lain, maka itu akan membolehkan apa yang sebelumnya tidak boleh. Jadi, kita harus tahu dulu, ini sesuatu yang tidak boleh. Bicara tentang keburukan orang, membongkar kejahatan orang atau apa. Itu pada dasarnya bukan sesuatu yang baik. Tetapi, mengingat kejahatannya itu lebih berbahaya kalau dibiarkan, maka tetap langkah ini harus diambil. Itu berarti hukum itu bergerak dinamis sesuai dengan kondisinya. Jadi, kalau kamu melihat ada keburukan orang, yang itu tidak bersinergis dengan apapun. Cuma dia saja yang menjadi korbannya. Tidak potensial merusak orang lain. Ya, tidak perlu kamu bongkar. Tidak perlu kamu korek-korek kesalahan orang. Tetapi, kalau posisinya ini kalau dibiarkan berbahaya, dan yang bisa kamu lakukan adalah memberitahukan kepada orang lain, maka cara itu kamu ambil. Sama dengan saksi-saksi pelaku kejahatan di pengadilan. Prinsip dasarnya kan tidak boleh membuka aib orang lain. Kejahatan itu kan aib. Tetapi ini dalam rangka menegakkan hukum kulhoir. Hak-hak orang lain. Dimana itu juga penting. Dimana kalau ini dibiarkan nanti akan terabai. Apalagi kalau kembali ke apa yang kamu sorot mungkin ya. Tentang publik figur. Tentang orang yang menjadi panutan, tapi punya penyimpangan, punya kelainan, entah dari semua sisinya. Sebetulnya kan ini bukan tema utamanya. Mungkin tema utamanya banyak. Entah dalam ideologinya, entah dalam bagaimana memperformankan Islam itu, bagaimana fikihnya, madhabnya apa, dan sebagainya. Jadi mari kita itu memahami konteks orang berbicara itu, sehingga kita tidak terjebak kepada melampiaskan hawa nafsu saja. Menjatuhkan orang dengan hawa nafsu. Tidak begitu sebetulnya. Tetapi kita jatuhkan. Karena kalau di atas berbahaya. Menjatuhkan itu bukan hal yang baik, tetapi membiarkan dia di atas itu lebih tidak baik. Menjatuhkan itu adalah buruk, tapi membiarkan tetap di atas itu lebih buruk. Maka yang buruk yang diambil. Ini menjadi baik akhirnya. Kenapa? Karena untuk mencegah yang lebih buruk terjadi. Begitu ya. Itu namanya kaedah pilihan ya. Artinya prinsip kita adalah memilih bila ada dua hal di mana sama-sama buruk. Dan satu harus kita lakukan, maka mana yang lebih buruk. Yang maksudnya, mana yang keburukannya lebih rendah. Dalam rangka mencegah keburukan yang lebih tinggi. Atau kaedahnya banyak sepertinya ya. Bisa jadi, dar'ulma fasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jalbil masoleh itu masalah itu apa? Melindungi orang lain itu masalah. Menjaga nama baik orang lain itu masalah. Menghormati orang itu masalah. Tetapi, masalah-masalah ini, grade-nya nomor dua, ketika bertentangan dengan ada mafsadat yang mesti dicegah. Makanya dar'ulma fasid itu, mencegah kemungkaran muqaddam diutamakan, ala jalbil masoleh, daripada melaksanakan kebaikan. Ini posisinya kalau bertentangan. Kenapa? Karena kalau sudah bahasanya muqaddam diutamakan, berarti kan ada pilihan di waktu yang bersamaan. Kasusnya kamu mau sholat. Sudah mepet, mungkin satu menit lagi, atau dua menit, atau tiga menit lagi, ada waktu selanjutnya. Sholat kamu mepet-mepet terus ya. Terus ada mafsadat, kerusakan yang mesti kamu hindari. Misalnya ada kebakaran, ada orang tenggelam, atau ada apa. Kamu jangan melaksanakan sholat dulu dan membiarkan mafsadat itu terjadi. Itu namanya tidak paham bagaimana cara melaksanakan hukum Islam. Kamu tinggalkan sholat itu, karena kamu melaksanakan sholat itu, jalbil masoleh namanya, melaksanakan kebaikan. Kamu selamatkan anak itu namanya dar'ulma fasid, menghindarkan keburukan. Itu harus dikedepankan. Ya kalau misalnya masih waktu awal-awal duhur, berarti kan gak ada pertentangan yang kamu selamatkan, setelah itu kamu sholat. Kasusnya ini kalau ada dua pilihan di mana salah satunya saling mengugurkan. Kalau kamu melaksanakan kebaikannya, maka keburukan itu akan terjadi. Tapi kalau kamu mencegah keburukan, maka kemaslahatan kamu ini akan hilang. Apa kompensasinya? Ya kamu maslahat dalam rangka mencegah keburukan itu. Sehingga masuk kepada kaedah, kalau dua hal yang sama-sama baik, mana yang diambil yang lebih besar. Nah begitu, jadi kaedah itu nyambung ya. Kalau keburukan dua-duanya bertentangan, harus ada satu pilihan, pilih yang paling kecil. Kalau kebaikan dua-duanya bertentangan, mana yang harus diambil? Ambil yang lebih besar. Kira-kira begitu. Sebenarnya kan logika sederhana. Kalau kamu dikasih beban, kamu harus mendanggung sesuatu. Kalau pilihan, sebisa mungkin kamu ambil yang lebih ringan. Tapi kalau untuk mendapatkan hadiah, dan ada pilihan, kamu akan pilih yang lebih besar. Ini kan logis ya. Itu adalah konstruksi hukum dalam kaedah-kaedah ilmu fikir seperti itu. Walaupun ini bukan hanya dalam fikir, tapi relevan dalam hal apapun. Begitu ya. Kenapa saya tidak gas masalah ini? Karena saya tidak biasa buat konten dengan tema seperti ini. Ini saya hanya ingin iseng-iseng saja berbicara tentang ada kaedah-kaedah yang menarik. Allahumadina. Ades, amigo.